Halo pagi teman-teman, balik lagi di vlog saya di video kali ini saya mau ini ya mau bersihin trotto body lagi untuk Sirion ini, karena Sirion ini udah 10.000 lebih hampir 11.000 km odometernya jadi saya mau bersihin lagi dan saya mau kasih tau teman-teman karena kemarin kan saya ada lepasin pipa standartnya itu pipa udaranya yang di atas mesin kemungkinan saya akan pakai lagi sih saya kasih lihat aja langsung ke mobil ke mesinnya ya, oke teman-teman nah ini teman-teman jadi ini kan posisi mesin saya begini apa namanya saya langsungin ambil udara dari depan sini sebenarnya saya mau buat bok di sebelah sini cuman kayaknya saya pikir agak ribet ya sebenarnya sih bisa, cuman memang buat dudukan lagi, saya udah buat boknya itu nanti saya kasih lihat teman-teman deh cuman ini saya mau di standartin dulu, nanti saya kasih tau alasannya sekarang saya bersihin trotol budinya dulu sih udah kotor kayaknya sih gitu, ini yang lamanya saya udah bungkus berdam panas ya ya ini berdamnya nggak pakai kayak isolasi ban kain gitu jadi lebih fleksibel aja sih jadi nggak terlalu tebel saya carinya yang seperti itu gitu nggak dibungkus tinggal pasang aja tapi saya mau bersihin trotol budinya dulu sama mob sensor oke saya bongkar dulu deh nyelepasin 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 ini buka jadi gini teman-teman cuman buka buat ini satu dua ya ini mob sensor dua mur kecil kayak gini bisa lepasin nanti tinggal semprot-semprot aja sih kalau ini sama ini buka ini udah bisa lepas cuman ini ini teman-teman saya lepasin dulu deh ini kondisinya teman-teman kotor sih dikit lah tapi menurut saya sih harus dibersihin tetap rutin 5000 km sekali kurang lebih sekitar itu kalau terlalu tebel ntar mesti reset ecu lagi biarin edel RPM-nya biarin tetap normal dibawah dibawah 1000 oke saya bersihin dulu bersihin dulu pakai cairan pembersih cuma dikokusir sempurna dikokusir ya saya bersihin dulu ikol bersih ini begini nih sampai dibuka begini bersih jadi gak apa-apa gak masalah pakai tangan dibuka ini nya clap nya nih gak apa-apa saya ada berapa puluh ribu kali di innova bensin saya buka begini saya bisa sebulan bisa dua kali dibuka-buka throttle body jadi gak perlu takut takut rusak atau apa enggak ini kan bukanya pelan-pelan gitu oke tinggal bersihin pok filternya ini biasanya saya rendam doang ya teman-teman jadi gak perlu pakai oli-oli segala macam buat melumasi malah gak benar ntar olinya malah kemana-mana malah masuk ke mesin mobil nah ini cuci saya cuci dulu sama ini cuci lubang yang tb ini kalau cuci begini nih saya cuma kasih sabun mungkin kalau mau redem bisa cuman mungkin lebih lama terus disemprot sih pakai ini air dari keran agak kenceng gini tekan gitu gitu yang lain udah busih depan di tinggal dilap aja tinggal dilap oke tinggal dilap tinggal dilap tinggal dilap secukupnya secukupnya dicuci bisa beberapa kali kalau udah udah di angin-anginin kalau ada kompresor dari jauh kompresornya biarin jangan terlalu deket takutnya rusak kalau terlalu deket semprot pakai kompresor ya teman-teman ini teman-teman masukin heaternya terus tutup tinggal pasang tinggal pasang jadi kalau saya ini setiap ini saya selalu bersihin jadi lubang ini dimasukin lain biarin bersih gitu soalnya ini lumayan oke siap bersihin dulu jadi itu saya bersihin obangnya sama ini saya bersihin ringnya pasang lagi tinggal pasang throttle body ya nah ini udah selesai baris tinggal pasang ini yang depannya jadi kan saya mau pasang yang aslinya lagi ini lepasin dulu teman-teman ini udah beres teman-teman jadi udah saya kencengin tinggal cek nyalain mesin dia rpm-nya tinggi apa enggak lpm-nya kalau dia tinggi di atas ribu berarti harus struktur 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 ya rpm-nya di bawah seribu jadi kalau misalnya bagusnya itu kalau kita rutin bersihin tiga ribu kilometer sekali sampai lima ribu dibawah lima ribu kilometer sekali itu enggak perlu reset ecu lagi teman-teman meskipun kita bersihin rutin ya total body sama map sensor tuh enggak perlu reset ecu kalau reset ecu ya tinggal cabut kutub paki salah satu enggak masalah cuman masalahnya mesti learning ecu lagi teman-teman learning ecu lagi tuh kan dia resetnya reset pabrik jadi kita mesti bawa dia jalan masukin gigi terus bawa jalan ditarik-tarik biar lebih cepet biarin tarikannya balik normal biasanya gitu loh makanya kenapa saya saranin rutin siap tiga ribu sampai lima ribu kilometer sekali ya karena itu biarin maksud saya itu biarin enggak perlu di learning learning ecu lagi teman-teman teman-teman itu learning ecu itu ya perlu waktu kalau kalau mau cepet ditarik-tarik sampai RPM tinggi berapa kali lima kali atau lebih nanti dia baru balik normal cuman setelah ditarik pun lima kali itu juga paling baru 90% kurang lebih balik normalnya ecunya settingannya sepuluh persennya lagi nanti setiap dibawa jalan aja ntar baru dia baru 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 berasa karena saya udah berkali-kali itu di Innova bensin juga begitu makanya Innova bensin saya saya jarang di atas lima ribu kilometer sekali tuh dibersihin jarang biasanya setiap tiga ribuan itu aja sih jadi harus rajin kalau mau ini kalau bersihin map sensor sama total body itu efeknya dimana performanya bagus efisiensi bensin juga bagus gitu teman-teman jadi kedua itu ngaruh teman-teman ya udah ini udah beres saya kasih lihat aja bagian mesinnya ya terima kasih sudah nonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati